Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, seperti biasa mimin hadir untuk beberapa update terbaru dari deonsu family spesial untuk kalian semua Fans positif ya, saya positif itu, baru 2 hari onyo tidak post di instagram, sudah ditanyakan onyo kemana saja padahal onyo ada disini, ini sih luar biasa, onyo tidak pernah mengeluh untuk ganti baju gimana nggak ganti baju terus, baru dipakai, sold out, baru dipakai, sold out, baru dipakai, sold out wow, daya tariknya luar biasa karismanya itu loh, tak tertarik ini tujuan mereka ini dapat tertarik onyo aroma tubuh dari onyo parfum yang dipakai onyo kan nempel di baju pasti mereka nggak akan cuci itu, dipajang di kamar kalau kangen sama onyo hahaha gitu kan onyo pengen makan mie telurnya harus tiga harus dimasakin sama jejen aduh bos kecil oke atau jejen ya nggak terasa ya kurang dari satu bulan lagi PTK18 aduh semakin aduh semakin dewasa jangan dulu nyostop dulu gitu hahaha satu bulan kurang ya betul tuh baju yang dipakai onyo minta tanda tangan itu baju yang dipakai onyo onyo pun harus change clothes ya tapi onyo nggak pernah mengeluh malah tambah ngeriok tambah semangat ini kata-kata onyo ya ampun angkeri king ya ampun itu ungkapan dari hati onyo loh dari dari matanya kelihatan tulus banget nah ini onyo jatuh di kamar mandi tangan kanannya keselew ya ampun bahaya banget itu aduh hatinya mungkin lantainya licin mungkin ya ya ampun ya ampun aduh itu harus diurut ya atau mungkin terapi ya pasti ayah bunda sudah mengurus hal ini ya onyo pasti di terapi sudah pasti itu ini lucu ini lucu tangan mata onyo kecepatan jeruk tapi it's okay katanya pernah kan sahabat di onyo ngalamin hal itu kena perasan jeruk di mata atau bawang merah gitu ya like always baru dipakai sold out with a sign from anak bujang oh itu kan warna hitam ya takutnya gak kelihatan ini anak bujang aktif terus ya ini udah senang dikiranya jam tangan yang dipakai ternyata bukan nah ini baru benar nah harus manis kanjung kimpul with a sign from onyo ini onyo lagi proses tanda tangan ya banyak sekali yang check out yang transfer sesayang itu sama onyo ada satu cara onyo yang dilakukannya lucu untuk menarik perhatian pembeli apalagi itu yang dipakai onyo laris manis sering-sering gitu ya katanya ganti lagi pakai ganti lagi saking laris gak laris manis ini ini lihat onyo gak sadar duduknya kayak gitu lihat onyo bingung hp-nya dimana katanya padahal itu hp-nya aduh random banget ya sebanyak itu total belanjaan hanya satu fans loh satu fans setumpuk itu ulang lagi ulang lagi mantap mantap keren oh my video call onyo ah telpon onyo pengen beli baju dipakai onyo itu itu banyak komen onyo ngakak ya oh katak hitam itu mau dibeli yang dijual itu buat oh my oh yang tadi itu sudah sold out oh harus transfer check out transfer baru ya nah onyo ganti baju lagi kayaknya om ajak onyo biar ganti baju lagi ganti baju lagi sold out lihat pintar ya gak hanya kaos onyo juga nawarin kamera itu dapat minumnya gak sekalian tahap itu gila gila persona anak bujang tuh gak ada lawan seng ada lawan wow sampai jempol yang pertama ini soal ungkapan hati dari onyo untuk staff MOP yang setiap hari live bersama onyo onyo tiba-tiba meluk angkel riki sambil bilang gini onyo sekarang tambah sayang sama tante ira sama jejen sama angkel riki karena setiap hari mereka live bersama ketawa bersama fokus bersama untuk jualan dan kebersamaan itu yang paling penting ketika mereka berkumpul berjuang untuk menjual produk dan menghasilkan uang itu adalah ungkapan tulus dari onyo onyo anak yang baik penyayang sayang sama siapa saja onyo gak peduli profesinya apa pekerjaannya apa tingkat pekerjaannya di MOP itu apa onyo melangkul semua itu adalah ciri-ciri orang pemimpin yang luar biasa yang bijaksana yang mau merangkul seluruh karyawannya dengan memberikan kata-kata itu saja para staff ini udah senang banget sampai mereka bilang alhamdulillah sesenang itu mereka ada bos kecil ngomong seperti itu ke mereka secara langsung live lagi kedua ini penggemar posesif ya gak lihat dua hari onyo post di instagram foto-foto kerennya ya mereka sudah bertanya aduh onyo udah lama gak lihat baru dua hari katanya udah lama gak lihat saya posesif itu ya tapi it's okay gak apa-apa mereka bertanya seperti itu itu bukti sayang mereka kepada onyo dan onyo juga pasti senang banget dong ada fans yang perhatian yang cinta yang sayang sama onyo sampai sebegitunya onyo gak post aja mereka sampai bertanya itu masih dalam batas kewajaran gak apa-apa kita bertanya seperti itu ke onyo yang ketiga yang ketiga ini persona daya tarik luar biasa dari seorang veteran putra onso mimin sampai geleng-geleng kepala wow ya ampun onyo baru dipakai bajunya sold out baru dipakai bajunya sold out lagi baru dipakai sold out begitu seterusnya tadi malam itu jualannya ya ampun banyak banget mimin gak bisa bayangin sebangga apa ayah dan bunda melihat onyo yang sekarang ini tapi onyo tidak pernah komplain aduh kok ganti baju lagi sih gak malah onyo tambah semangat tambah semangat untuk ganti baju tambah semangat untuk jualan tambah semangat untuk mempromosikan produk knowledge dari item-item yang dijual sampai dikasih jempol sama mbak Irak ya ampun onyo keren banget loh daya tariknya emang sudah tidak tertandingi karismanya itu loh kerendahan hatinya kebaikan hatinya itu yang dilihat oleh fans makanya banyak yang sayang sama onyo dan mereka tujuannya untuk belanja itu yang pertama sih tanda tangan onyo yang kedua karena ada onyo disitu yang ketiga mimin curiga sih ini karena aroma tubuh dari onyo aroma performa yang dipakai kan yang beli badan itu mereka beli itu kebanyakan setelah dipakai sama onyo mimin bisa bayangkan pasti baju itu dipajang di kamar kemudian ketika mereka kangen sama onyo pasti mereka akan mencukum aroma dari baju tersebut mimin sih yakin banget ya penggemar itu sesang itu sama onyo mike yang ikut nonton live kemudian memantau anak bujang ini ya tertarik oleh baju dipakai oleh onyo langsung beli langsung telpon onyo enak ya jadi roadman nya onyo gak perlu chat lewat live tinggal telpon gitu nyoh aku pengen baju yang kamu pake aduh pengen deh tutorial jadi omar gitu ya bisa bersama onyo tiap hari bisa lihat onyo setiap hari tanpa kadang harus tanpa harus menunggu kabar kadang ya kalau onyo gak aktif berikutnya ini ada yang sedih ya jadi tadi malam itu onyo menceritakan sebuah kejadian yang menyedihkan karena ini berbahaya banget jatuh di kamar mandi jadi onyo itu jatuh di kamar mandi terus tangan kanannya ini keselew sahabat onyo mimin gak bisa bayangkan pada saat onyo jatuh di kamar mandi mungkin lantai nyelicin atau gimana ya atau mungkin ya karena kejadiannya terjadi spontan seperti itu tapi mimin sarankan untuk onyo dan juga untuk kita semua ya kalau di kamar mandi itu hati-hati banget jangan sampai jatuh karena bahaya banget kalau tiba-tiba lagi mandi atau lagi ke toilet gitu ya jatuh disitu hati-hati banget sahabat onyo karena banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat ya atau berita-berita orang jatuh di kamar mandi dan aduh gak bisa bayangin deh semoga onyo ini terakhir kalinya ya onyo jatuh di kamar mandi semoga tidak mengalami kejadian gak hanya di kamar mandi dimanapun semoga onyo selalu hati-hati selalu waspada pasti ayah dan budak sudah menyiapkan treatment terbaik entah diurut atau ada treatment langsung ke dokter ya untuk penanganan nanti sehingga tangan onyo ini bisa kembali normal karena tangan onyo ini salah satu asetnya juga ya hal ini ayah Ruben ke Tegal ya dan tiba pukul 5 lewat 41 waktu Indonesia Barat untuk perjalanan darat nah ini adalah postingan dari SCTV jadi ayah Ruben menjadi salah satu host ya untuk acara karnaval SCTV bersama Yuki Kato dan juga Ben Kasabhani ini untuk lokasinya di kawasan Taman Pancasila Kota Tegal untuk waktunya 14-16 waktu Indonesia Barat bagi penggemar The Onsu Family yang kebetulan tinggal di Kota Tegal ayah merapat pukul 2-4 waktu Indonesia Barat untuk memberikan dukungan sekaligus juga menikmati banyak sekali perform dari artis-artis ibu kota oke sahabat The Onsu demikianlah update Mimin untuk kali ini bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sampai jumpa di video berikutnya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga The Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati